Assalamualaikum Hai semua Video ku kali ini aku mau buat Resep makanan yang terbuat dari keraca atau siput Mau tau gimana cara buatnya Dan apa aja bahannya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Selamat menonton Pertama-tama kita buat Bumbu halusnya terlebih dahulu Disini kita masukkan bawang merah dan bawang putih Kita ulek setengah kasar saja ya Setelah seperti ini Lalu masukkan kunyit dan jahenya Lalu kita ulek kembali Sampai setengah kasar lagi Setelah setengah kasar seperti ini Lalu kita masukkan cabai merah panjang Untuk tingkat kepedasan Sesuai selera sama teman-teman di rumah ya Lalu kita masukkan cabai merah rawitnya Lalu kemiri Lalu kita ulek Sampai semua bahan-bahannya Benar-benar halus ya Setelah semua bumbunya sudah halus Lalu kita masukkan lengkuasnya Atau laos Lalu kita geprek-geprek seperti ini ya Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa subscribe channel aku ya Karena subscribe gratis Dan jangan lupa pencet pambol loncengnya juga Biar channel aku juga lebih berkembang lagi Setelah laosnya sudah selesai digeprek Lalu kita masukkan serehnya Ini kita geprek juga ya Kalian bisa lihat di video Setelah itu kita sisihkan Lalu siapkan wajah Dan jangan lupa dikasih minyak yang sudah panas Lalu masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi Kedalam minyak panasnya Kita masak sampai bumbunya harum ya Atau sampai bumbunya mateng ya Jangan lupa masukkan salamnya Kita aduk-aduk kembali Kita masak sampai semua bumbunya Mengeluarkan wangi harum Ini kurang lebih sudah matang ya Bumbunya Setelah itu kita masukkan air secukupnya saja Atau kurang lebih 1 liter air Kita tunggu sampai mendidih Baru kita masukkan keracanya atau siputnya Setelah airnya mendidih Kita masukkan keracanya atau siputnya Untuk keracanya Disini sudah aku rendam selama 1 malam ya Dan juga bagian yang lancipnya dari siputnya Sudah aku potong ya Biar kita gampang mencucupnya atau menghisapnya Setelah semua siputnya sudah masuk ke dalam wajan Ini kita diamkan terlebih dahulu Sampai airnya benar-benar mendidih Dan baru kita masukkan bumbu-bumbu yang lain Setelah mendidih kita masukkan garam Kaldu bubuk Bula pasir Lalu kita aduk kembali Kita tunggu Atau kita masak sampai airnya benar-benar surut Dan siputnya atau keracanya matang Ini airnya sudah mulai surut ya Dan yang hitam-hitam yang ada di siput juga ini Sudah terlepas Tandanya siputnya sudah matang Kalau kalian melihat ada yang ijo-ijo itu Aku menambahkan cabai cengek ya Karena dirasa kurang pedas Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya Keraca siap kita sajikan atau kita hidangkan Buat teman-teman yang mau menjualnya Kalian juga bisa pakai wadah mangkok mingka seperti ini ya Ini kurang lebih ukuran 300 ml Dan untuk harga bisa disesuaikan ya Ini dia Sop keracanya siputnya sudah jadi Yang rasanya pedas, manis, asin jadi satu ya Yang pastinya bakalan enak banget Resep keracanya siput ini Bisa banget dijadiin edi jualan yang menarik ya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Dan tetap dukung channel aku terus ya Dengan cara tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Selamat mencoba Tetap sehat dan semangat ya Wassalamualaikum Selamat mencoba Terima kasih